Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya, Mulia Di Irawan dalam acara Mosaik, Miras Obat-Obatan Seks dan Sat Adiktif. Pagi hari ini saya berada di lokasi tempat kami sedang membangun sumur artetis yang baru. Buji Tuhan, setelah 20 tahun sumur yang lama melayani kami di tempat ini, hari-hari ini sumur itu sudah mulai kering. Dan kami harus membangun sebuah sumur yang baru. Dan kami berdoa, kami akan dapatkan sumur yang baik, di mana ada air yang banyak. Air dibutuhkan untuk kehidupan. Orang perlu air, setiap hari orang butuh air untuk diminum dan mempertahankan kehidupan. Satu hari, Yesus sedang duduk di sebuah sumur. Dia sedang duduk karena murid-muridnya sedang pergi mencari makanan. Dan ada seorang perempuan Samaria datang ke sumur itu, dan Yesus berkata, berilah aku minum. Saudara yang luar biasa, Yesus memulai pembicaraan. Yesus selalu membuka kesempatan untuk orang terbuka kepadanya. Dan dia berkata, berilah aku minum. Perempuan itu berkata, sumur ini amat dalam, aku tidak punya timba, bagaimana aku ambil? Dan Yesus berkata, di ayat yang ke... Sepuluh. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, nisya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus berkata, kalau kamu tahu kamu sebicara dengan siapa, kamu akan kuberikan air hidup. Perempuan itu langsung merespon dan berkata, berikan aku air hidup itu. Oke, kata Yesus, panggil suamimu. Dan perempuan ini berkata, aku tidak punya suami. Dan Yesus berkata, benar sekali perkataanmu. Karena kamu punya lima suami, dan yang sekarang bukan suamimu. Saudara, ada sesuatu yang aneh. Perempuan ini punya lima suami, dan yang sekarang bukan suaminya. Dikatakan, sudah mempunyai lima suami, dan yang sekarang bukan suaminya. Ada sesuatu yang aneh, ada yang janggal. Wanita ini, menurut saya, dia seorang kecandu seks. Karena suaminya lima, dan yang sekarang bukan suaminya. Ada enam pria yang ada di lingkaran dia. Dan Yesus berkata, kalau kamu minum dari air itu, kamu akan haus terus. Saudara, kecanduan buat seseorang jadi tambah haus, mau lagi dan mau lagi. Ya, mulai dengan sebuah tindakan kompromi. Setelah kompromi, mereka akan masuk ke toleransi, dan setelah toleransi, mereka akan masuk ke eskalasi. Jumlahnya bertambah, jenisnya makin meningkat. Begitu pula dengan wanita ini. Suaminya lima, dan yang sekarang bukan suaminya. Dan kecanduan buat orang haus, dan tambah haus, dan tambah haus. Dan Yesus berkata, kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Tapi dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, yang hari-hari saudara sedang terlibat dengan kecanduan, ingat, Yesus sedang menunggu. Dia mau berbicara kepada saudara, dia mau buka kesempatan untuk saudara curahkan seluruh perasaan saudara. Tapi engkau harus berkata benar, harus berkata jujur. Apa adanya? Saudara sadari bahwa saudara ini lemah, saudara tidak berdaya, saudara butuh pertolongan. Dan pertolongan hanya ada di dalam Tuhan. Dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dia akan berikan saudara air hidup. Perkataannya, firmannya, kesaksiannya, jalan-jalannya adalah jalan-jalan mujijat yang akan memberi saudara hidup dan hidup yang berkelimpahan. Saudara akan lepas daripada kecanduan. Dan ketika keinginan akan narkoba muncul, dari dalam saudara akan keluar aliran-aliran air hidup yang akan menguatkan saudara. Sehingga saudara bisa berkata, no to drugs. Saudara bisa berkata, aku tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Aku akan bangkit, dan aku akan jadi pribadi yang kuat bersama dengan Tuhan. Saudara kita sudah selesai. Di pada akhir acara mosaik kali ini, saya berdoa, sharing singkat ini bisa menguatkan saudara yang hari-hari yang terikat dengan kecanduan. Jika saudara keperluan pertanyaan, silakan hubungi kami di nomor WA kami. Dan jangan lupa subscribe dan share link Youtube ini. Sehingga makin banyak orang bisa mendapatkan informasi. dan ada banyak keluarga-keluarga yang tertolong, bebas dari narkoba. Sampai jumpa lagi, dan salam Indonesia. Bebas narkoba. Sampai jumpa lagi, dan salam Indonesia.